Ada yang orang gaya sama hartanya kan, dilerek sedikit sama Allah, tidak ada hilang, biar tahu kalau sebetulnya harta itu bukan karena usahanya. Ada orang yang tidak punya lalu dikayakan, biar tahu ya. Kalau Allah ini yang mengayakannya bukan karena dia usahanya, akalnya tidak nutut kalau dulu akalnya, kalau saya bisa sekaya ini. Tidak ada. Tetapi sedikit orang yang mengambil pelajaran. Ketika diberi sama Allah, merasa kalau itu adalah usahanya, merasa itu karena ilmunya, dan perasaan-perasaan itu menunjukkan bodohnya dia dan tidak kenalnya dia sama Allah subhanahu. Allah tidak mempunyai satu sifat yang namanya pelit. Seandainya tidak memberi, itu bukan karena pelitnya Allah, tapi karena tahu masalahat kita yang lebih baik untuk kita. Kenali siapa Tuhan Anda. Supaya kita tahu bagaimana bermuamalah. Semuanya adalah tulisan dan ketentuan dari Allah. Kita tinggal mengatur bagaimana menata hati dengan apa yang dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ, kemuliaan dan kehinaan seorang hamba. Inti dari belajarnya kita dari semua ilmu ini adalah supaya kita kenal dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah. Ketika kita mengetahui bahwa alam semesta ini ada karena penciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di sana kita akan mengetahui keesaan Allah. Apapun namanya selain daripada Allah, itu namanya mahluk. Yang namanya mahluk, itu hukumnya sama seperti kita manusia. Bukankah telah datang kepada manusia sebuah masa yang dahulu. Mereka itu tidak disebut siapa kita 100 tahun yang lalu. Ada? Ada? Kemana kita 100 tahun yang lalu ada? Ya? Atau sebentar lagi kita juga akan binasa, akan tiada. Dari tidak ada, menjadi tiah. Dan semua hukumnya mahluk seperti itu. Supaya tahu bahwa Allah ini tidak membutuhkan tempat, dan tidak membutuhkan waktu, dan tidak membutuhkan sekutu di dalam keesaan dan kesempurnaannya. Saya ulangi, hukum mahluk semua sama seperti kita. Hanya saja dalam pengertian fana itu berbeda. Ada yang dikatakan fana itu sifatnya sementara, ada yang sifatnya fana yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada, dengan kehendak Allah, dia hidup selama-lamanya, atau mempunyai waktu selama-lamanya, itu beberapa mahluk diantaranya adalah ruh daripada kita sendiri. Dahulunya tidak ada, menjadi ada, dan tidak akan sirna selama-lamanya. Hari kiamat disembunyikan, di tempat tertentu, yang mana Allah yang lebih tahu. Ada yang mengatakan, ada di mana namanya? Apa namanya? Pohon apa namanya? Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Terkumpul di sana semua, dikeluarkan kembali oleh Allah SWT, sampai masuk ke dalam, diantaranya adalah surganya Allah, nerakanya Allah, yang delhunya tidak ada, ada, lalu diciptakan oleh Allah, lalu diabadikan oleh Allah, dengan kehendak daripada Allah. Supaya tahu bahwa Allah adalah maha pertama, yang tidak ada permulaan dari pertamanya, dan Allah adalah maha akhir, yang tidak ada akhirnya. Dan semua yang terjadi, itu atas kehendak daripada Allah SWT, oleh itu ketahuilah. bahwa kita sebetulnya bukan siapa-siapa, dan tidak mempunyai daya dan kekuatan apa-apa, di sisi Allah SWT. Pahami itu semuanya, total kita tidak punya apa-apa. Dari tidak ada, menjadi tiada, seandainya ada, itu semuanya apa yang terjadi kepada kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena usaha kita, tetapi murni, yang namanya murni, tidak ada campur tangan yang murni, itu pemberian dari Allah SWT, dan pemberian itu, supaya melihat kita, bagaimana kita bermuamalah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ketika orang kurang mengerti, hal-hal yang seperti ini, sehingga sedikit orang yang bisa menyukurinya, ketika sedikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah, maka Allah SWT berfirman, sedikit dari hambaku yang bersyukur, karena apa? Masih melihat dia yang berkerja, masih melihat dia yang berusaha, masih melihat dia yang cerdas, masih melihat ini adalah kekuatannya, ini adalah usaha ini loh, melihat diri sendiri yang mengerjakan, itu kebodohan yang nyata sudah, paham ya? Karena orang yang dikatakan dekat kepada Allah, adalah orang yang menyaksikan, kedekatan Allah kepadanya, ada derajat lain? Ada, tidak perlu diterangkan, ini rata-rata umum manusia seperti kita, siapa orang yang dekat sama Allah, adalah orang yang menyaksikan, kedekatan Allah dengannya, semakin dia merasakan, kedekatan Allah dengannya, dan memang begitu hakikatnya, lebih dekat daripada, hublul warid, tulang apa, urat leher ini, bagaimana dekatnya urat leher? di dalam kita, dekat itu biasanya ada jarak, walaupun sedikit, itu baru namanya de, itu baru namanya de, yang namanya dekat itu, selalu ada jarak, walaupun sedikit, tetapi bagaimana ada jarak, kalau itu ada dalam diri kita sendiri, yang kita ini tidak mempunyai daya, ketika daya itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kan ada orang yang bangga sama kekuatannya, dikasih sakit sebentar, tidak punya daya apa-apa sudah, biar tahu, kalau sebetulnya kekuatannya itu bukan punyanya, ada yang orang gaya sama hartanya kan, dilerek sedikit sama Allah, tidak ada hilang, biar tahu, kalau sebetulnya harta itu bukan karena usahanya, ada orang yang tidak punya lalu dikayakan, biar tahu ya, kalau Allah ini yang mengayakannya, bukan karena dia usahanya, akalnya tidak nutut, kalau dulu akalnya, kalau saya bisa sekaya ini, tidak ada, tetapi sedikit orang yang mengambil pelajaran, ketika diberi sama Allah, merasa kalau itu adalah usahanya, merasa itu karena ilmunya, dan perasaan-perasaan itu menunjukkan bodohnya dia, dan tidak kenalnya dia sama Allah subhanahu, baik itu diberi, ataupun tidak diberi, semua adalah murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali orang yang tidak diberi, itu diakhirkan oleh Allah, yang mana ketika diakhirkan, dia akan mendapatkan sesuatu lebih, daripada apa yang dia minta, tetapi manusia dengan sifat manusiawinya, selalu berharap, apa yang dia minta, itu selalu terkabul dengan cepat, tanpa harus menunggu lama, karena itu berbahagilah ketika tidak diberi, karena bukan sifat Allah pelit, Allah tidak mempunyai satu sifat yang namanya pelit, seandainya tidak memberi, itu bukan karena pelitnya Allah, tapi karena tahu masalahat kita yang lebih baik untuk kita, kenali siapa Tuhan Anda, supaya kita tahu bagaimana bermuamalah, semuanya adalah tulisan dan ketentuan dari Allah, kita tinggal mengatur bagaimana menata hati, dengan apa yang dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari situ kemuliaan dan kehinaan seorang hamba, oleh karena itu, bahkan balak pun sebetulnya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu berkata Rasulullah s.a.w. inna allaha, bukan abgodho berkata, idha ahabba kauman, bukan Allah mengatakan kalau benci kepada suatu kaum, tetapi kalau cinta kepada sebuah kaum, iptalah dikasih balak, dikasih ujian, lebih berarti bukan unsus untuk orang yang dibenci, bahkan orang yang dicintai akan datang balak kepadanya, menunjukkan bagaimana gerakan hati, ketika datang tulisan Allah, di sini kemuliaan seorang hamba atau tidak ukurannya, karena apa yang dituliskan Allah pasti terjadi, tetapi gerakan hati, hanya Allah yang tahu dan malaikat pun bahkan tidak tahu, datang penyakit, datang miskin, datang kesusahan, datang musibah, datang ini, datang itu, ini hatinya dilihat sama Allah, gimana, kalau seandainya Allah berkehendak, selesai semua masalah itu dengan sebentar, tetapi masalah kecil, ketika Allah berkehendak akan menjadi besar, dan akan menyebabkan semua masalah dalam kehidupan kita semuanya, tetapi orang akan selalu merasa tenang hatinya, dengan semua masalah yang menimpanya, ketika dia tahu bahwa dia mempunyai Tuhan yang selalu memperhatikannya, tetapi bohong orang-orang yang berkata, ketika dia mendapatkan kebahagiaan, tetapi dia tidak ada Tuhan dalam hari-harinya, demi Allah bohong, dia selalu dalam ketidaktenangan, walaupun dia memiliki dunia dan seisinya, katakan sekali lagi, demi Allah bohong, orang yang mengatakan tenang hatinya, tetapi tidak ada Tuhan dalam hatinya sama sekali, tidak ada Allah dalam hatinya, bohong, tetapi orang yang mempunyai Allah, hatinya akan selalu tenang, walaupun dia tidak mempunyai apa-apa, karena yang mendapatkan Allah, berarti dia mendapatkan segala sesuatu, tetapi orang yang kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala sesuatu, karena itu cari Allah jangan sampai hilang di hatinya, harus kenal, ketika Allah wakbar kita menghadap kepada siapa, cerita dari tentara Afghanistan ketika perang, ada seorang dokter ya, dari negara lain, di orang alim, di orang ahli Al-Quran, ikut kepingin ikut perang jihad bersama mereka, kepingin meninggal sebagai seorang syahid, lalu ketika wasuk, waktu punya sholat, Allahu Akbar dia disuruh jadi imam, jadi imam, Allahu Akbar pesawat terbang, terbang di atasnya, musuhnya, turunkan bom, cendur di depannya, ya apa, lari saya katanya, lah, lari, lah bom, ya apa, ketika saya lari, ternyata tidak ada satupun, yang menjadi makmum saya bergerak dari, dari sholatnya, dari mereka maju satu, untuk menjadikan posisi saya menjadi imam, lalu dia, mereka menyelesaikan sholatnya dengan sempurna, setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum mereka berdoa, lalu, dipanggil ini dokter ini, yang katanya alim, katanya pintar, katanya ini, eh, kenapa kamu takut dengan sesuatu, sedangkan kau berdiri di depan pencipta segala sesuatu, katanya, kenapa kau bisa takut ini, karena tidak kenalnya dengan siapa dia berdiri, ketika sholatnya, masih sumpek ketika dalam sholatnya, enggak, sholat itulah nanti itu yang menghilangkan, semua penyakit-penyakit hatinya, ya, ya, enggak, 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 faham kita ini, sholat ini, enggak ada bersama siapa ini, katanya, orang ini, dari situ bergetar hati saya, melihat orang-orang itu, gimana sekenya ketika dalam sholatnya, enggak goyang sama sekali, walaupun ada bom-bom jatuh di depan-depannya, di belakangnya, seandainya jatuh ke depan sholatnya pun, mereka tidak akan bergoyang, faham ya, faham ya, semoga diberikan kenal, kepada Allah subhanallah, karena tidak mungkin cinta, kecuali kalau sudah kenal, tak kenal maka tak sayang, selamat menikmati, selamat menikmati,